Alhamdulillah program bantuan terbaru lagi dari Kemensos sebesar Rp630.000 per bulan Dan diberikan kepada penerima dengan kategori ini Kira-kira berupa barang ataukah uang Yuk teman-teman semua sebelum video ini dilanjut Boleh dongnya kalian bergabung di channel Nitas TV dengan cara klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka Terima kasih yang sudah subscribe Semoga rejeki teman-teman semua selalu bertambah setiap harinya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah jadi teman-teman semua aku bakal ngebahas kembali terkait dengan bantuan dari pemerintah Khususnya bantuan terbaru ini ya guys sebesar Rp630.000 per bulan Nah sebelumnya teman-teman ada bantuan terbaru juga yang disalurkan yaitu bantuan dari BLT BBM Yaitu bantuan pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600.000 per orangnya Dari penerima tersebut telah mendapatkan bantuannya Ya guys ada yang diambil di kantor pos Ada juga yang ditransfer ke bank himbara Khususnya untuk teman-teman semua selaku para pekerja Nah di video sebelumnya aku telah membahas khusus kalian yang belum mendapatkan surat undangan Ya guys terkait dengan pencairan untuk bantuan BLT BBM khusus untuk KPM PKH dan BPNT Kalian bisa melaporkan ya guys aduan pengaduan terkait hal tersebut Semoga dengan itu teman-teman semua bisa mendapatkan surat undangannya Karena jika tidak mendapatkan surat undangan Maka teman-teman tidak akan mendapatkan bantuan dari BLT BBM ini Seperti itu teman-teman Jadi silahkan kalian cek di video-video aku sebelumnya Nah disini teman-teman semua ada bantuan terbaru sebesar Rp630.000 yang dikeluarkan oleh Kemensos Dan ini ada persyaratan khusus untuk siapa-siapa saja sih yang bisa mendapatkan bantuan ini Bahwasannya bantuan terbaru dari pemerintah ini berupa makanan ya guys Jadi bantuan ini bukan berupa uang Nah bantuan Rp630.000 ini diberikan per makanan dan ini diberikan per harinya Yaitu jika dihitung ya teman-teman Satu hari kalian akan mendapatkan Rp21.000 Untuk per bulannya diakumulasikan menjadi Rp630.000 yang teman-teman akan dapatkan Tetapi sekali lagi ini bukan berupa uang tetapi berupa makanan Nah nama sembakonya ini sendiri adalah bantuan sosial permakanan Semua ini juga lumayan untuk bisa kalian dapatkan Nah disini teman-teman semua bahwasannya Bantuan permakanan ini adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makanan terdiri dari nasi, lauk pauk Ya guys sayur, buah potong dan air mineral yang diberikan sebanyak 2 kali sehari dalam 1 kali Ya guys pengantaran dengan indeks yaitu Rp21.000 per hari untuk 2 kali makan Ya teman-teman jadi perlu diingat Nah ini bantuannya adalah berupa permakanan Dan ini disalurkan Rp21.000 untuk teman-teman 2 kali makan dalam sehari Nah selanjutnya daftar menu makanan setiap harinya berbeda untuk jangka waktu 10 hari Penyusunan daftar menu berdasarkan atas rekomendasi ahli gizi tenaga kesehatan Selanjutnya ya teman-teman menu mengandung unsur nasi, sayur, lauk, hewani atau nabati, buah dan air mineral Pantangan makanan karena faktor kesehatan standar pemakanan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat Nah inilah teman-teman tujuan dari ya guys tujuan dari bantuan permakanan ini Oke kita langsung masuk aja teman-teman Teman-teman siapakah yang bisa mendapatkan bantuan sosial permakanan? Hanya ada 2 kategori yang bisa mendapatkan bantuan ini Yang pertama yaitu lanjut usia keluarga tunggal artinya hanya sendiri ya guys Dan yang kedua disabilitas tunggal itu artinya hanya sendiri Jadi kedua kategori ini dipastikan akan mendapatkan ya teman-teman bantuan permakanan 630 ribu per bulan atau 21 ribu per harinya Disini ada pelaksanaan permakanan ya guys Nah disini sebaran kick off September 2022 Ada di 28 provinsi 30 kabupaten atau kota 30 kecamatan 89 desa atau kelurahan Target kick off September ini ya teman-teman 2013 lanjut usia keluarga tunggal Ya teman-teman jadi ada 2013 yang akan mendapatkan bantuan ini Kriteria penerima permakanan dari bantuan ini Kita langsung masuk aja Yang pertama ini kriteriannya adalah Miskin atau tidak mampu Yang kedua terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial Atau teman-teman semua terdaftar di DTKS Ataupun di website cekbansos.kemensos.go.id Bukan berstatus sebagai pensiunan istri atau suami PNS dan atau purnawirawan TNI atau Polri BUMN Yang ketiga memiliki nomor induk kependudukan dan kartu keluarga Yang keempat bukan sebagai penerima bantuan program keluarga harapan Atau dan atau program sembako Nah jadi teman-teman semua disini dapat disimpulkan bahwasannya Kalian yang penerima PKH dan BPNT tidak akan mendapatkan bantuan dari permakanan ini lagi Khusus untuk teman-teman di luar penerima PKH dan BPNT akan mendapatkan bantuan ini Tetapi perlu diingatkan bahwasannya teman-teman harus terdaftar di DTKS Nah buat kalian yang namanya tidak termasuk ke dalam DTKS Juga bisa mendapatkan bantuan ini teman-teman Nah disini diinformasikan apabila ada lansia keluarga tunggal dan disabilitas tunggal Yang belum masuk dalam DTKS Pemerintah desa atau kelurahan kecamatan dapat mengusulkan Agar nama tersebut diproses masuk ke dalam DTKS Seperti itu teman-teman Tujuan untuk pemberian permakanan ini Bagi lanjut usia, keluarga tunggal, dan penyandang disabilitas tunggal Adalah sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan jaminan sosial Dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa Lupa pangan, dan atau nutrisi Agar memperoleh kehidupan yang layak Seperti itu Nah jadi itulah teman-teman bantuan terbaru dari pemerintah Ya guys Yaitu bantuan sosial permakanan Nah semoga teman-teman semua ya guys Kalian bisa mendapatkan bantuan ini Nah jadi semoga ini bermanfaat teman-teman Jangan lupa kalian share, like, subscribe, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!